Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya dalam perkuliahan rangkaian listrik bagian pertama kita akan memasuki pertemuan keberapa ini 6 ya dan masih tentang topik hukum-hukum dasar dalam rangkaian listriknya kita sudah bahas hukum dasar yang pertama yaitu tentang hukum om kemudian dilanjutkan dengan bahasan menik konsep apa itu cabang apa itu nons dan apa itu loops nah kita akan masuk ke hukum dasar yang kedua yaitu hukum Kirchhoff ya jadi ternyata bahwa hukum om saja tidak cukup untuk menganalisis rangkaian listrik tetapi ketika hukum om digandeng dengan hukum Kirchhoff jadi dengan merapan hukum om dan hukum Kirchhoff kita bisa gunakan itu untuk menganalisis rangkaian listrik ya ada dua hukum Kirchhoff ya jadi yang pertama didasarkan pada hukum kekekalan muatan ya jadi yang pertama ya kalau saya tulis dulu yang disebut dengan hukum arus Kirchhoff ya atau Kirchhoff Karen Lau jadi seringkali di singkatnya KCL ya dari Kirchhoff Karen Lau ini didasarkan pada hukum kekekalan muatan ya dan terkait dengan muatan yang masuk titik percabangan atau arus ya karena kan ingat aliran muatan kan arus ya jadi kalau ada beberapa cabang begini misalnya ada titik percabangan di sini titik cabang jika titik C titik cabang dan pada titik cabang ini ada arus yang masuk ya dan ini ada yang masuk dan ada yang keluar misalnya misalnya yang ini arusnya adalah i1 ya kemudian ini adalah i2 ini adalah i3 ini adalah i4 misalnya nah hukum arus Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah aljabar ya jumlah aljabar arus yang masuk ke titik percabangan cabang C itu sama dengan 0 oke lagi ini dilandaskan pada hukum kekekalan muatan ya nah dengan konvensi misalkan yang masuk kita beri tanda positif dan yang keluar kita beri tanda negatif ya kalau ini masuk kita beri tanda positif ini positif ini negatif ini negatif ya maka kita bisa masukkan secara aljabar sini bahwa plus i1 ditambah dengan i2 dikurangi dengan yang keluar adalah i3 dan i4 sama dengan 0 maka kita akan dapatkan bahwa kalau kita pindah ruas kan yang ini dapatkan bahwa i1 ditambah dengan i2 sama dengan i3 ditambah dengan i4 dan i1 ini tidak akan jumlah arus yang masuk ini adalah jumlah arus yang masuk arus yang masuk ke titik cabang ini adalah jumlah arus yang keluar dari titik cabang tersebut jadi dengan kata lain bahwa alternatif dari KCL ini kita bisa gunakan sigma IC atau jumlah aljabar di titik cabang C sama dengan 0 bisa juga bahwa ungkapan alternatifnya adalah jumlah arus yang masuk ke titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang tersebut nah ungkapan KCL ini bisa kita perumum jadi titik cabang C ini boleh jadi satu titik yang generalisasi jadi kalau misalkan beginilah saya misalkan punya rangka apa titik cabang begini ya begini terlalu begini ya jadi ini ada arus misalkan masuk sini disini ada yang disini kemudian ini katakan disini ya yang berikutnya kesini taruh ini kesini ya ini ada yang disini jadi ini misalnya i1 i2 misalkan ini i3 i4 i5 ini i6 ini i7 ini i8 nah kita bisa perumum ya bahwa kalau kemudian ini kita nah yang ini yang di tengah ini nih kita bisa gabung menjadi seolah-olah menjadi sebuah titik ini adalah boleh katakan titik atau node yang di perumum ya nanti akan berlaku bahwa yang masuk ke katakan permukaan tertutup ini ya yang masuk ke dalam permukaan ini ya itu adalah i1 dan i2 yang keluar adalah i7 dan i8 makanya akan berlaku bahwa pada akhirnya akan berlaku bahwa i1 ditambah dengan i2 yang masuk akan semangat yang keluar dari permukaan tertutup ini ya i7 ditambah dengan i8 ya ini katakan ini disebut dengan node atau titik yang di perumum ya cabang ya atau ya node lah ya node yang di perumum ya tentu saja setiap titik ini berlaku nanti ya disini ini tetap berlaku bahwa jumlah harus yang masuk sama dengan jumlah harus yang keluar ya nah yang kedua ya yang kedua dari hukum Kirchhoff adalah hukum tegangan Kirchhoff ya atau ya seringkali kita nyatakan KPL ya Kirchhoff Portage Laws ya jadi hukum tegangan Kirchhoff ya nah ini hukum ini didasarkan pada hukum kekekalanan energi jadi kalau tadi didasarkan pada hukum kekekalanan energi ini didasarkan pada hukum kekekalanan energi nah Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah ya tegangan dalam satu lu itu sama dengan 0 ya jumlah ajabar tegangan ya ya dalam satu lintasan tertutup ya atau yang kita kenal dengan isilah loop ya adalah 0 kalau tadi ini jumlah ajabar ya jumlah ajabar arus ya ini jumlah ajabar arus pada titik cabang ya adalah 0 oke ya secara matematis ini dituliskan bahwa jumlah V dalam satu loop gitu ya sama dengan 0 kalau saya punya rangkaian ya punya rangkaian misalkan seperti ini kita mulai dari yang paling sederhana ya dan ini ini V1 misalkan ini nah V1 V2, V3, ini V4, ini V5. Loop-nya kan ini ya, ini loop-nya. Ini arusnya, kan ini satu loop saja nih. Misalkan arusnya begini arahnya. Jadi arusnya keluar misalkan dari kutub positif dari V1, sumber tegangan V1. Maka perjanjiannya adalah seperti ini ya. Jadi kita ikuti arah loop, kita ambil dari, apa, beranjak dari satu node, disini misalkan ya. Kita jalan-jalan, kesini ketemu kutub, kutub negatif dari V1. Maka disini berarti V1, kemudian ketemu positif dulu ya. Jadi plus V2 ya, kemudian berikutnya jalan ketemu kutub positif dulu. Atau potensial yang lebih tinggi dulu ya. Termindah yang potensial yang lebih tinggi, V3. Kemudian disini ketemu kutub negatif dari sumber ya. Berarti min V4 ya. Kemudian plus, ketemu positif dulu, plus V5 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat dari sini, kita bisa pindahkan V1 dan V4 ke kanan ya. V2, V3, dan V5 di luas kiri. Maka nanti akan muncul V1 plus V4. Kalau kita balik kembali, kita susun kembali, kita akan dapatkan bahwa V1 plus V4 itu sama dengan V2 ditambah dengan V3 ditambah dengan V5. Berarti kan bahwa ketika kita bergerak, ini dari node ini ya. Kemudian negatif, papan dapatkan negatif dulu, ini artinya tegangannya meningkat. Kemudian ketika ini dari positif menjadi negatif, ini drop tegangan. Jadi ada peningkatan tegangan, ada penurunan tegangan. Dan ini berarti jumlah peningkatan tegangan sama dengan jumlah penurunan tegangan. Itu alternatif lain. Jadi interpretasi dari hukum tegangan Kirisaping atau KVL ini. Jumlah penurunan tegangan dan jumlah peningkatan tegangan di dalam satu loop itu akan sama. Oke. Tentu nanti, kalau misalkan di sini resistansinya adalah R1, di sini resistansinya R2. Misalkan ini juga, meskipun bukan komponen resistor, katakan kita bisa punya resistansi ekipalen, misalkan resistansi yang ini, maka kita bisa gabungkan dengan hukum Ohm. Di sini kalau arusnya I, kan berarti di sini V-nya sama dengan R1 kali I. Di sini V3 adalah R2 kali I. Demikian pula nanti di sini, kalau ada misalkan R3 lah. Kita coba lihat contohnya. Oh iya, sebelum saya lupa. Hukum tegangan Kirisap juga bisa kita gunakan untuk menentukan beda potensial atau tegangan antara dua titik. Jadi kalau kita bicara tegangan antara dua titik, atau beda potensial ya, tegangan antara dua titik. Misalnya kita punya, ini adalah titik A, ini B gitu. Misalkan, tekan begini. Ini adalah V1, ini adalah V2 misalkan ya. Dan di sini adalah kita ingin tahu VAB. Jadi kalau kita tuliskan VAB, kita anggap ini plus, ini minus misalnya ya. Maka kita bisa terapkan, soalnya ini adalah satu loop ya. Jadi begini. Berlaku baik jumlah V dalam satu. Lintasan tertutup harus sama dengan 0. Maka katakan kita gerak dari node B ya ke sini. Ketemu minus VAB. Maka minus VAB. Minus VAB plus V1 ya. Plus V1 plus V2, ini plus dulu ya. Plus V2 sama dengan 0. Maka VAB berarti sama saja dengan, kalau kita pindahkan kerakannya jadi positif ya. Maka V1 plus V2. Jadi kita tulis kembali begini. Maksudnya, jadi V1 ditambah dengan V2. Jadi beda potensial antara A dan B, ya sama saja dengan V1 ditambah dengan V2. Baik, sekarang kita coba lihat soalnya ya, contohnya. Oke, kita mulai dari yang sederhana dululah. Misalkan kita punya tiga buah sumber arus misalnya. Yang dirangkai seperti ini. Dengan arah seperti ini. Misalnya adalah I1 ya. I1, I2, I3. Ini dari titik A, ini dari titik B. Misalnya di sini, misalnya di sini, I-nya IT. I total. Misalkan tentukan IT ya. Atau nyatakan sumber arus ekivalennya ya. Jadi misalkan nyatakan sumber arus ekivalen dari rangkaian di samping ya. Di rangkaian di samping. Nah, kita bisa terapkan hukum arus kircov kacel ya. Kircov current law. Dengan mengambil misalkan ini titik ini. Ini adalah, meskipun begini ya, ingat dihubungkan dengan kawat ini. Ini dapat dipandang sebagai satu node yang sama. Node yang sama. Sehingga kita bisa lihat jumlah aljabar arus di dalam node ini. Jadikan node yang sama ini. Misalkan node. Node A tentu saja ini ya. Ini adalah node A ya. Node A sama dengan 0. Nah, yang masuk ke node ini adalah IT ya. T berarti positif IT. kemudian kemudian I1 masuk dan I3 juga masuk. Berarti plus I3. Kemudian I2 keluar. Berarti minus I2. Berarti kita akan dapatkan bahwa IT sama saja dengan I2 dikurangi I1 dikurangi I3. Oke. Nah, maka ini berarti antara A dan B. Jadi sumber ekipalennya ya. Sumber arus ekipalen. Bisa kita gambarkan begini. Sini lah ya. Ini lah dengan arus adalah IT. Tentu nanti kalau misalkan nilai dari Ires ini tergantung dari dari apa namanya? Dari nilai I2, I1, dan I3. Kalau seandainya hasilnya negatif berarti kan sebenarnya arahnya adalah ke atas. Oke. Itu contoh yang pertama. Kemudian kita lihat misalkan contoh yang Contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua misalnya kita punya yang kedua ya. Nah, seperti ini ya. Pertanyaannya adalah misalkan kalau ini misalnya titik A, ini node A, ini adalah node B, C, ini D. Misalkan pertanyaannya adalah tentukan yang A B, A, B, 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 C, D, dan yang C misalkan B, potensial, beda potensial B, D, misalkan. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Ini adalah apa rangkaian yang hanya terdiri dari satu loop saja. Jadi, karena terdiri dari satu loop, setiap komponen boleh dipandang ini, ini susunannya seri ya. sehingga arus pada setiap komponen itu akan sama. Kalau kemudian kita misalkan arah arusnya adalah di sini nih ya. Keluar dari kutub plastik ini. Di sini. maka nanti saya gambarkannya bukan di sebelah sini ya. Ini misalkan arusnya di sini saja. I ya. Maka di sini nanti berarti tegangan di sini ya. Ini potensial di sebelah ini lebih tinggi. Misalkan ini adalah V1. Ini lebih rendah. Kemudian di sini arus ya. Ini berarti lebih tinggi juga, ini lebih rendah. Ingat bahwa arus dari potensi A tinggi ke potensi A tinggi. Kemudian kita ambil lintasan atau loopnya adalah loop misalkan dari A, B, C, D. Jadi kita ambil kita terapkan pada loop A, B, C, D, A. Harus berlaku bahwa jumlah tegangan dalam loop tersebut itu harus sama dengan 0 menurut hukum Kirchhoff yang kedua ya. Oke, kita jalan-jalan dari A ke B ketemu potensi A tinggi dulu plus V1 V1 kemudian berikutnya ketemu kutub positif dari sumber tegangan plus 8 volt kemudian ketemu lagi potensi A yang lebih tinggi plus V2 kemudian ketemu kutub negatif dari 32 ya atriya 32 sudah sampai di kembalikan ya dari A ke B 1, 2, 3, 4 ada 4 elemen ya ini harus sama dengan 0 nah V-nya sendiri itu kan bisa kita kaitkan dengan hukum Ohm ya R kali I berarti V1 adalah 4 dikalikan dengan I ya plus 8 plus V2 adalah I dikalikan dengan ini juga harusnya sama ya 2 jadi 2I ya 2I min 32 sama dengan 0 sehingga kita akan dapatkan 4 ditambah 2 6I ya 6I sama dengan 32 32 dikurangin 8 ya pindah ke ruas kanan berapa itu? 24 ya 24 dengan demikian kita dapatkan bahwa I-nya adalah 24 dibagi 6 berapa? 4 ya 4 Ampere oke jadi kita tahu harus dalam rangkaian adalah 4 Ampere nah lalu berapa VAB kalau kita lihat VAB itu kemudian V1 sebenarnya kan ya V1 V1 itu adalah 4I ya 4I berarti 4 dikalikan dengan 4 sama dengan 16 V VCD VCD di sini berarti V2 ya VCD perhatikan dari sini geraknya dari C ke D ketemu V2 positif juga ya V2 ya V2 berarti 2 kali I ya 2 dikalikan 4 sama dengan 8 Lalu V BD ya VBD nah caranya tinggal jalan-jalan dari B ke D saja langsung jadi ketemu apa dulu? jalan-jalan dari sini ketemu positif dulu nih jadi plus 8 kemudian plus V2 ya plus V2 berarti 8 ditambah dengan 8 sama dengan 16 jadi dari sini dari B ke mana? ke D tegangannya atau beda potensi ada 16 baik ini beberapa contoh terkait dengan hukum Kirchhoff kita akan tambahkan nanti beberapa contoh berikutnya untuk ini ya pada pertemuan yang akan datang sampai disini dulu semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Sampai jumpa